Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Batanghari hingga saat ini masih terus melakukan upaya penanggulangan wabah COVID-19. Salah satunya lewat pelacakan kontak terhadap orang yang pernah kontak langsung dengan ke-6 pasien positif COVID-19 yang kini tengah menjalani terapi penyembuhan di ruang isolasi rumah sakit hamba Muara Bulian. Terkait hal ini, juru bicara gugus tugas COVID-19 LVY ini mengklaim dengan ditemukannya kasus COVID-19 di Batanghari merupakan langkah terbaik dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kondisi tersebut dapat membantu petugas untuk melacak setiap riwayat perjalanan pasien terkonfirmasi positif selama beraktivitas atau sebelum menjalani isolasi. Selain itu, LVY menambahkan dengan adanya kasus di Batanghari ini juga dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat dengan tetap menerapkan pola hidup sehat dan bersih serta selalu menjaga jarak dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Ade Juniawan, Teferi Jambi melaporkan.